Kemudian Itu dari Adis, apa dari Al-Quran Dari hadis juga ada Ya, dari hadis Juga ada Asar dari Umar ibn Khattab Hadassana Hafs Anil Amash, An Ibrahim Anil Aswad Langsung masuk Al-Fatiha Hafs menuturkan Kepada aku dari Al-Amash Dari Ibrahim Dari Aswad Dia berkata Umar Umar ibn Khattab Tentunya Radhiallahu anhu Beliau memulai salatnya Ya Bertakbir Kemudian mengucapkan Istifthah jenis yang tadi Allah Subhanakallahumma Wabihamdika Wata baraka semuka Wata'ala jaduka Wala yalah gairum Setelah istifthah Beliau membaca A'udhu billahi minasyaitanirrojim Apa kaitannya Antara Isti'adah Dengan salat Ya jelas ada kaitannya Isti'adah adalah Memohon perlindungan kepada Allah Dari segala godaan syaitan Dan ini Tentunya perkara Yang sangat dibutuhkan Seorang hamba Ketika Memulai Salatnya Ya Karena salat Itu Suatu bentuk ketaatan Yang paling agung Dan syaitan Gak suka Kalau kita Melakukan ketaatan Syaitan itu Berupaya Untuk menghalang-halangi Manusia Dari melakukan Ketaatan Mereka sangat semangat Untuk mengganggu manusia Agar tidak taat Kalau dia telah melakukan Ketaatan Gak putus asa juga dia Dia semangat Agar orang yang Salat itu Tidak khusyuk Ya Makanya Rasulullah S.A.W. Mengajarkan umatnya Untuk meminta Perlindungan kepada Allah Ketika Memulai salat Karena Kita tidak bisa Melihat mereka Tidak bisa melihat Syaitan Tapi syaitan Bisa melihat kita Maka Kita berlindung Kepada zat Yang bisa melihat mereka Dan mereka tidak bisa Melihatnya Ya Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Al-Fatihah